Pemirsa pada hari kedua safari Ramadan, penjabat Bupati Moro Jambibah Yuni Deliansyah beserta rombongan kali ini melakukan safari Ramadan di Masjid Al-Khautsar, Desa Pancapakti, Unit 5, Kejamatan Sungai Bahar. Bupati mengimbau kepada desa dan masyarakat untuk bersinergi menjaga solidaritas dan kondusivitas di wilayahnya masing-masing. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Selasa sore bertempat di Masjid Al-Khautsar, Desa Pancapakti, Unit 5, Kejamatan Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi. Hari kedua penjabat Bupati Moro Jambi Bayuni Deliansyah beserta rombongan kali ini melakukan safari Ramadan. Kegiatan safari Ramadan, PJ Bupati beserta rombongan diawali dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib, serta dilanjutkan sholat isya dan sholat tarawih serta witir berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bersilaturahmi dengan masyarakat, Desa Pancapakti, Unit 5, di Masjid Al-Khautsar, Kejamatan Sungai Bahar. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pulang Ramadan merupakan pulang yang istimewa bagi setiap umat muslim. Umat muslim memperingati pulang istimewa dengan melaksanakan ibadah puasa sepulang penuh di pulang suci Ramadan. Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, Desa Pancapakti, untuk membangun komitmen untuk melakukan pembangunan desa, khususnya di Kecamatan Sungai Bahar, ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Selain itu, Bahyuni juga mengingatkan tahun ini adalah tahun politik, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama, mensukseskan Pesta Demokrasi 2024. Dalam kegiatan ini juga, PJ Bupati juga menyeluruhkan bantuan untuk Masjid Al-Kautsar, berupa uang dari Basnas Kabupaten Muarujambi dan CSR Pengjambi Capang Muarujambi dengan total nilai 10 juta rupiah.